Intro Sebelum menyimak video ini, pastikan untuk klik like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk terus update video berikutnya Rizky Safaruddin alias Rizky di Akademi baru-baru ini menyita perhatian netizen Sebabnya, ia menikah dengan Nadia Mustiqarahayu pada Jumat 17 Juli setelah menjalin ta'aruh Ya, sebelumnya sudah bukan rahasia umum bahwa Rizky di Akademi berpacaran dengan Lesti Kejorah Hanya saja, mereka putus cinta setelah 5 tahun menjalin hubungan Saat ia berpacaran dengan Lesti Kejorah, tak sedikit penggemar yang menduga hubungan mereka akan sampai pada jenjang pernikahan Sayangnya, takdir berkata lain Perihal mengapa hubungan Asmara Rizky DA dan Lesti Kejorah berakhir pun meninggalkan tanda tanya bagi netizen Banyak yang penasaran mengapa mereka memilih putus padahal telah berpacaran cukup lama Dalam acara OKBOSS yang tayang sebelum lama ini Rizky DA ditanya demikian oleh para pemandu acara Ia pun menyampaikan jawabannya Memang sudah kadar rumbahnya Memang sudah garisnya Sudah tidak bisa bersatu Ya, mau diapain lagi Ucap Rizky Setelah ia menikah Netizen justru menjodoh-jodohkan Lesti Kejorah dengan Rido DA Saudara kembar lelaki berusia 23 tahun itu Lantas, seperti apa tangkepan Rizky DA? Tergantung orangnya saja Ucap Rizky DA sambil menunjuk Rido Rizky memang tampak tak keberatan Jika saudara kembarnya itu ingin menjalin hubungan Asmara dengan Lesti Kejorah Namun, Rido mengaku tak punya niat untuk itu Dan justru mengisyaratkan bahwa dirinya sudah punya calon istri Kalau Rido mah, sudah kayak saudara banget sama Lesti mah Ya, insya Allah mudah-mudahan menyusul iki Ungkas Rido Terima kasih were teorisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.